Seiring dengan kemajuan zaman dan kemajumukan masyarakat, modus kejahatan pun kian berkembang. Pertambahan jumlah penduduk yang tak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, menjadikan kesenjangan sosial dan ekonomi semakin lebar. Peristiwa kejahatan dengan modus-modus baru pun muncul, bahkan diantaranya sempat populer dan ditiru oleh pelaku lainnya. Pemirsa, On The Spot telah merangkum beberapa kasus kejahatan yang pernah populer di tanah air dalam tujuh modus kejahatan terpopuler versi On The Spot. Anda masih ingat akan peristiwa penyeraman air keras yang terjadi beberapa waktu lalu di tanah air? Rentetan kejahatan dengan air keras ini bahkan semakin mengkhawatirkan. Insiden naas yang baru-baru ini terjadi memakan korban seorang personel grup Bensain Loco, Barry Manok. Barry disiram air keras oleh orang tak dikenal usai bernyanyi di Malang pada Sabtu 26 Oktober lalu. Barry pun segera dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar di sebagian wajahnya. Untunglah peristiwa itu sempat terekam kamera CCTV sehingga dapat mempermudah polisi untuk membekuk pelaku. Aksi penyeraman air keras juga pernah terjadi di awal Oktober. Saat itu seorang pelajar SMK menyeramkan air keras pada para penumpang bis jurusan kampung Melayu Grogol, Jakarta. Akibatnya 13 orang mengalami luka-luka akibat aksi nekat pelajar berinisial RD tersebut. Pelaku yang masih berusia 18 tahun akhirnya diringkus di rumah salah satu temannya. Karena praktis penggunaan ATM atau anjungan tunai mandiri semakin meningkat. Seperti halnya juga dengan kartu kredit. Transaksi pembayaran semakin mudah dan praktis. Namun sayangnya hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Pembobolan rekening lewat ATM dan juga kartu kredit ini bahkan sempat marak di tanah air. Alat yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini adalah skimmer. Alat ini biasa diletakkan di depan slot untuk memasukkan kartu ATM. Alat inilah yang akan merekam atau mengambil data dari kartu ATM korban. Para pelaku akan mengetahui pin ATM korban dengan cara memasang kamera pengintai mini atau menambah papan keyboard palsu. Setelah mendapatkan data-data tersebut, maka pelaku akan membuat duplikat kartu ATM tersebut. Modus ini juga berlaku pada mesin gesek kartu kredit. Berbagai peristiwa kejahatan di tanah air diramaikan dengan adanya fenomena pembunuh bayaran. Bak film Hollywood, pembunuh bayaran profesional hingga amatiran beraksi untuk mengeksekusi para korbannya. Tahun 2010 silam, dua orang pembunuh bayaran amatir bahkan beraksi di siang hari. Persaingan bisnis batu mustika disinyalir menjadi penyebabnya. Tahun 2007, pembunuhan bos PT Asaba dan pengawalnya juga melibatkan pembunuh bayaran. Empat anggota marinir diduga terlibat. Otak pelakunya sendiri merupakan mantan menantu bos Asaba itu sendiri, yaitu Gunawan Santosa. Yang terbaru adalah kasus pembunuhan seorang wanita bernama Holly Angela. Istri Siri, salah satu pegawai badan pemeriksa keuangan atau BPK. Pelaku merupakan pembunuh bayaran amatir yang mengaku disuruh oleh suami Siri korban. Kelima pelakunya bahkan dikucuri dana sebesar 250 juta untuk melakukan aksinya. Kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi seolah kian marak terjadi di tanah air. Hanya karena tak lagi sanggup menahan amarah, seseorang tega membunuh dan memutilasi korban. Salah satunya adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang berinisial nama YS terhadap Liliana, istri keduanya di Ciwidei, Bandung, Jawa Barat. Hanya karena sering dimarahi, terdakwa tega membunuh dan memutilasi istrinya. Tragisnya, mutilasi terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang mengenal korban. Tak hanya pasangan suami istri, namun juga hubungan pertemanan. Peristiwa serupa juga menimpa seorang jurutagi bernama Tony Arifit. Saat menagih hutang, korban dimutilasi oleh tersangka Alan Shia. Hingga kini praktik penyewaan anak-anak khususnya Balita masih saja marak dilakukan oleh para peminta-minta. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pendapatan, karena pengemis yang membawa Balita pada umumnya mendapat belas kasihan lebih. Fenomena ini terjadi karena faktor kemiskinan yang membuat orang tua rela menyewakan anaknya sendiri, serta adanya sindikat penyewaan anak. Biasanya ibu dari Balita menyewakan anak-anaknya pada pengemis yang ia kenal. Tak jarang untuk membuat bayinya tenang, sang ibu telah memberikan obat tertentu. Para pengemis ini seakan merasa tak peduli bahwa mereka sedang mengeksploitasi anak. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mendongkrak penghasilan dengan memohon belas kasihan lebih. Modus kejahatan berikutnya adalah hipnotis atau gendam. Bentuk kejahatan ini pun marak terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sasarannya biasanya adalah orang yang tengah bepergian seorang diri. Biasanya pelaku hipnotis akan mendekati korban dan mengajak berbincang-bincang. Tanpa disadari, seluruh harta benda yang dibawa korban telah berpindah ke tangan pelaku. Bahkan korban dengan mudahnya melakukan semua yang dikatakan oleh sang pelaku gendam. Biasanya korban akan tersadar setelah sang pelaku gendam telah pergi jauh. Sepertinya gendam bisa dipelajari oleh siapapun. Termasuk nenek berusia 67 tahun yang berasal dari situ Bondo, Jawa Timur ini. Sang nenek berhasil menipu seorang korban bernama Tati yang tengah mengunjungi kerabatnya di rumah sakit. Awalnya, sang nenek mengajak berkenalan dan meminta uang untuk membeli makan. Tanpa sadar, uang senilai 650 ribu rupiah dalam dompetnya lenyap. Beruntung, sang nenek berhasil diamankan oleh pihak polisian. Modus kejahatan dengan pemiusan merupakan modus kejahatan yang telah lama dilakukan. Namun, hingga kini korban-korbannya masih banyak berjatuhan. Dengan berbagai macam tujuan, para pelaku sukses merampas harta korban hanya dengan berbekal obat bius. Korban biasanya tak sadarkan diri setelah diberi makanan atau minuman yang telah dicampurkan obat bius. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Salah satu korbannya adalah pria asal Cilacap, Jawa Tengah yang bernama Padmu. Pria ini ditemukan di stasiun Jati Negara, Jakarta dengan kondisi setengah sadar. Pria ini ternyata dibius oleh tiga orang yang mengaku satu kampung dengan dirinya. Korban merasa pusing dan lemah setelah diberi minuman jahe oleh para pelaku. Padmu pun kehilangan tas, ponsel, dan juga uang senilai 10 juta rupiah. Aksi lainnya, para pelaku pembiusan juga ada yang berpura-pura menjadi penyewa mobil rental untuk menggasak mobil pinjaman mereka. Seperti yang dialami oleh seorang sopir bernama Sujiono. Ia mengaku dibius oleh dua pelaku yang semuanya wanita yang kemudian melarikan mobilnya. Pemirsa itulah ketujuh modus kejahatan terpopuler versi on the spot. Pemirsa itulah ketujuh modus kejahatan terpopuler versi on the spot.